Dan juga teman-teman di studio, saat ini kita sudah bersama dengan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno dan juga Ibu Nur Asya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Sandi dan juga Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ini kayaknya sudah semakin segar karena tadi pagi habis olahraga, habis basket ya. Udah lari, basket, renang tadi sama Suleman. Relax hari ini. Nah ini kira-kira ada persiapan khusus selain olahraga untuk menghadapi debat malam hari ini? Ini karena debat apa digampingi oleh Pak Prabowo? Baca-baca, terakhir, terus makan siang sama Mpok Nur, terus terakhir ada doa bersama sama keluarga besar. Pamit ke orang tua. Kalau mungkin soal persiapan pasti sudah matang ya Pak Sandi. Bisa lah, mudah-mudahan. Tapi kalau untuk tips dan trik mungkin dari Pak Prabowo, pesan dari Pak Prabowo yang informasi yang kita dapatkan bahwa Pak Prabowo ini tidak bisa hadir ke Hotel Sultan. Beliau akan menonton dan juga mendoakan kabarnya dari Kertanegara, dari kediaman pribadinya. Mungkin ada pesan sempat berkomunikasi gitu Pak? Ya saya bilang karcisnya habis, laku Pak Prabowo, nonton aja nobar. Jadi saya nanti rencananya sehabis ini akan menemui beliau, pesan beliau sih be yourself aja ya. Ya tentunya apa adanya, sampaikan yang dikeluhkan masyarakat, sampaikan solusi visi Indonesia menang Prabowo Sandi dan relax aja. Semoga Tuhan memberkahi proses ini. Itu harapan beliau. Nah itu kan, ya good luck. Itu wajangan dari Pak Prabowo. Tapi kira-kira nih melihat lawan hari ini adalah Pak Kiai yang juga sudah dimuliakan oleh Bang Sandi, mungkin sudah dihormati, menjadi sosok ayah, figur yang sangat luar biasa. Kira-kira akan sedikit mengendurkah? Tidak akan ada dalam tanda petik menyerang begitu atau bagaimana? Saya akan tampil apa adanya, sesuai dengan adab dan kebiasaan saya kalau bertemu dengan ulama-ulama besar, kiai-kiai yang berpengaruh, guru-guru kita. Tentunya memberikan rasa hormat. Tidak akan berlebihan dan saya akan menyampaikan pandangan Prabowo Sandi untuk solusi masalah-masalah yang diadapi oleh bangsa kita. Sehingga membantu masyarakat menentukan pilihan secara mantap. Dari beragam lembaga survei kan memang pasangan 02, ini masih agak tertinggal dibandingkan dengan pasangan 01. Menjelang 30 hari pemungutan suara, Pak Sandi, apakah dengan debat solo perdana ini Anda bisa yakin bisa mengejar ketertinggalan karena waktunya sudah tinggal sebentar lagi? Ya, kita harus kerja keras di survei internal yang kami yakini sebagai survei yang bisa memberikan akurasi kepada kami. Kami terus meningkat dan walaupun masih tertinggal, kita memiliki peluang. Jika kita bisa mampu untuk meyakinkan masyarakat solusi penciptaan lapangan kerja, solusi bagaimana mengatasi permasalahan kesehatan dan menciptakan sistem pendidikan yang tuntas berkualitas, bagaimana bangsa ini bisa dibangun berasaskan toleransi, BNK Tunggal Ika. Saya yakin masyarakat bisa menentukan pilihan secara mantap dan saya cukup optimis. Oke, untuk data, ini kan karena beragam pengamat dan juga praktisi mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi Cowapres untuk mengelaborasi data dan juga berpresentasi program-programnya dengan mengelaborasi data yang sudah disiapkan oleh tim sukses. Anda sudah menyiapkan data-datanya? Iya, ada beberapa data tapi ini adalah sesi yang sangat singkat. Jadi kami akan fokus kepada solusi dan esensi gambaran besar daripada visi Indonesia menang, Adil Makmur bersama Prabowo Sandi. Bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja bagi anak negeri, bukan bagi warga asing. Bagaimana kita menstabilkan harga-harga biaya pendidikan, biaya sembako, biaya listrik, biaya kesehatan. Ini yang menjadi esensi dan fokus kita malam ini untuk meyakinkan publik masyarakat. Pemerintah Sehat ini kan sudah mempunyai program banyak dari mulai kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Apakah nanti akan ada program baru yang ditawarkan? Ya, ada program baru, ada tentunya kita apresiasi yang sudah berjalan dan akan kami tingkatkan. Jelas bahwa fokus kita adalah pembangunan manusia. Kita ingin masyarakat mengerti bahwa Prabowo Sandi fokusnya adalah membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu menjadi fokus kita. Untuk yang isu terakhir nih, isu kesehatan ini kan menjadi, ditunggu sebetulnya jawabannya oleh masyarakat soal utang defisit BPJS. Ini sudah disiapkan juga, jawabannya strateginya bagaimana mengatasi ini Pak Sandi? Akan kami sampaikan, strategi yang kami sudah kembangkan melibatkan pakar-pakar dan kami yakin solusi Prabowo Sandi langsung menyelesaikan akar permasalahan BPJS. Dan kita jangan saling menyalahkan, jangan saling tuding-menuding. Kita bereskan sama-sama putra-putri terbaik bangsa harus dilibatkan, menghitung secara konkret jumlah yang dibutuhkan dan sistem seperti apa BPJS ke depan untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat dan juga tenaga medis, tenaga kesehatan itu tidak tertunda pembayarannya obat-obat dibayar tepat waktu. Dan juga yang terpenting adalah menghadirkan keberpiakan kepada masyarakat untuk layanan kesehatan yang prima. Oke, terima kasih sekali. Nanti sisanya kita dengar jawabannya di dalam selama debat cawapres. Terima kasih Pak Sandi, semoga lancar jalannya debat. Ponur juga terima kasih. Silahkan bersiap-siap di ruang yang sudah disiapkan. Terima kasih. Ya demikian wawancara kami.